Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesihatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Allah SWT telah mengatur rezeki semua makhluknya, ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini yaitu rezeki Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit Kebutuhan meningkat Namun penghasilan justru malah makin sedikit ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita Sebelum kita makin memikirkan hal itu ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah SWT Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tidak akan pernah terlepas dari berbagai masalah dan cobaan Lantas siapa sajakah lima golongan manusia yang telah dijamin rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT tersebut Yang pertama orang yang bersyukur Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah SWT Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia Allah SWT berfirman Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan jaran Quran Surat Ali Imran ayat 145 Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq Maksudnya adalah Karena bersyukur Allah SWT akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat Dan Allah SWT juga melimpahkan rezeki baginya di dunia Yang kedua orang yang gemar bersedekah Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah SWT Di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tidak ternilai di sisi Allah SWT Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Nistaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak Yang ketiga orang yang gemar bersalawat Ka'ab bin Malik berkata Saya berkata Wahai Rasulullah SAW Sungguh saya telah memperbanyak bersalawat kepadamu Lalu seberapa banyak saya jadikan selawat saya kepadamu di dalam doa saya Rasulullah SAW menjawab Terserah kamu Ia berkata seperempat Beliau menjawab Silahkan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Saya berkata Bagaimana kalau setengahnya Beliau menjawab Silahkan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu Saya berkata Bagaimana kalau dua Bertiga Beliau menjawab Silahkan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Kemudian saya berkata Akan saya tujukan salawatku kepadamu pada semua waktu Beliau menjawab Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni Yang keempat orang yang gemar beristighfar Dari Ali bin Abi Talib berpesan Jika rezeki dari Allah SWT terlambat maka beristighfarlah kepada Allah SWT Dan mohonlah semoga Allah SWT melapangkan rezekinya bagi anda Rasulullah SAW bersebda Barang siapa memperbanyak istighfar Istaiya Allah SWT mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan Allah SWT memberikan solusi dari setiap kesempitannya iaitu kesulitannya Dan Allah SWT anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Yang kelima salat tahajud dan salat duha Salat tahajud merupakan salat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari Rasulullah SAW kerap melakukan salat malam ini yang menyimpan banyak anugerah Allah SWT berfirman orang yang melaksanakan salat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji Quran Surah Al-Isra ayat 79 Kemudian salat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki Mengerjakan salat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja Agar rezeki dimudahkan oleh Allah SWT Sudah sepantasnya kita istiqamah untuk melaksanakan salat duha tersebut Demikianlah 5 golongan manusia yang telah dijamin dan Dijanjikan rezeki berlimpah oleh Allah SWT Semoga kita semua termasuk di dalamnya Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT Jangan takut tertukar karena sudah didakar Ingin rezeki berlimpah maka dekatilah diri anda kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!